assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel yolan video kali ini saya mau share aplikasi edit video teman-teman ini aplikasi yang sangat banyak digunakan oleh para kreator teman-teman apalagi kreator yang jeda jeduk dan segala macam teman-teman dan sini adalah aplikasi CapCut premium teman-teman di seperti apa nih fitur-fitur yang kalian dapat kalau kalian pakai aplikasi CapCut ini disini saya sudah coba install teman-teman dan kalian bisa lihat sini ada tulisan Pro karena aplikasi ini sudah berlangganan premium jadi teman-teman kalau mau download silahkan apa namanya linknya sudah saya sediakan di kolom komentar teman-teman dan disini saya sarankan menggunakan akun Facebook untuk loginnya teman-teman sini saya login dulu ya teman-teman ntar kita tunggu pokoknya kalian harus wajib apa namanya menyimak video ini sampai tuntas biar kalian nggak bingung nanti Bang ini gimana ini gimana oke sini saya jelaskan secara rinci teman-teman oke ntar Oke disini yang tadi abaikan aja teman-teman kalau kalian sudah loginnya kemudian saya coba buat buat proyek baru teman-teman saya buat proyek baru dan sini saya menggunakan videonya pascol teman-teman seperti ini teman-teman nah ada fitur itu fitur gaya yang pertama tinggal kalian pilih aja partikel ekspresi gerakan dan macam-macam teman-teman ya kalian pilih sesuka atau selesai selera kalian kemudian sini juga bisa menambahkan apa namanya ini overlay overlay-overlay semacam itu ya teman-teman filter ntar nah ini kita pakai yang pro teman-teman tetap pakai yang pro terapkan semua ntar terapkan semua kemudian kita checklist kemudian pakai apalagi yang pro-pro itu teman-teman ntar animasinya ntar kayak gimana nah ini animasinya pro juga teman-teman oke kita checklist teksnya coba kita pakai teks sebagai contoh pascol aja teman-teman pascol kita cari gayanya bentar kita lihat efek nah pakai yang pro-pro aja teman-teman pakai yang pro yang ini oke nah setelah itu kita apa namanya export teman-teman disini kalian bisa atur resolusinya seperti ini saya pilih 720 aja biar cepat di apa namanya di export ya teman-teman langsung kita pilih ini apakah bisa di export nah ternyata bisa teman-teman tapi kalau kalian enggak pakai login akun Facebook saat mengekspor itu kalian nggak bisa di export teman-teman hasil editan kalian karena kita itu menggunakan fitur pro nah disitulah kita harus login menggunakan akun Facebook tapi saya belum coba menggunakan akun Gmail atau akun yang lain di sini saya langsung inisiatif menggunakan akun Facebook saya untuk login ke aplikasi ini dan menggunakan fitur-fitur yang pro teman-teman nanti setelah sudah jadi ya seperti ini teman-teman ya pilih selesai aja terserah kalian mau di share kemana dan ini adalah versinya 8 4.0 nah misalkan ada update terserah kalian mau di update atau enggak kalau saya mendingan jauh sadi upload nggak bisa di update teman-teman karena nanti fiturnya itu bakal berubah karena aplikasi ini terupdate dengan fitur-fitur yang yang baru teman-teman walaupun ini versinya versi 84.0 tapi fitur-fiturnya nggak kalah jauh sama yang versi terbaru ya teman-teman jadi mungkin itu aja nih yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat nanti silakan kalian download linknya di kolom komentar Oke saya pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh